Intro Sebenernya sih pilih challenge ke diri sendiri kan Karena kan aku orangnya penakut banget sumpah Aku tuh penakut banget sama hal-hal kayak gitu Aku gak tau Takutnya itu memang karena bawaan diri aku Atau memang takut karena sesuatu hal gitu kan Jadi pas masuk ke situ Aku tuh langsung nanya ada bapak-bapak Aku bilang pak Kenapa aku pakai masker kan Dia bilang kamu pada mau ngapain Pak kita mau masuk ke dalam boleh Kamu ngapain Dia bilang enggak kok kita cuma mau bikin konten doang Aku bilang gitu buat di Reels Aku bilang sama di TikTok Aku bilang kayak gitu kan Terus katanya gini Tapi ini jangan di jelek-jelekin ya rumahnya ya Terus aku bilang enggak kok pak tenang aja Tiba-tiba si bapaknya cerita sendiri Jangan pada kesitu Soalnya di rumah tuh hampir 18 tahun Itu gak laku Soalnya dulu Ada pasangan suami istri nih Pasangan suami istri Jadi si suami ini selingkuh Dia kerja di BUMN Dia selingkuh nih ketawan selingkuh Nah istrinya Apa yang namanya Gantung diri gitu Karena dia merasa disakitin Terus yaudah Dari pas meninggal Sempat kayak di Bukan dimakam kan Kayak di Apa ya Disemayamin disitu ya Terus dibawalah ke Jawa Kebalikin ke rumah orang tuanya Nah setelah itu Dijual lah sama si suaminya Udah tiga rumah kosong Anda datengin Yang pertama tuh rumah kosong Yang katanya Maaf ya Yang rumahnya itu Dulunya Bekas orang Maaf-maaf Bekas bunuh diri Terus itu Datangnya juga jam 11 malam Abis pulang kerja Nah dalamnya itu pas Masuk tuh Bener-bener Bener-bener takut banget Padahal awalnya Cuman kayak mau challenge sendiri Biar Anwar tuh jadi Jadi orang yang pemberani Gak takut semalah Kayak gitu Terus tiba-tiba masuk ke dalam Itu tempatnya bener-bener gelap banget Bayangin aja tempatnya gelap Terus banyak kayak pohon-pohon Terus aku Bismillahirrahmanirrahim Kayak panumpang-numpang Anwar mau masuk rumah kosong ini Bener-bener gak ganggu Ya kalaupun memang ada Yaudah Ben aja gitu kan Terus akhirnya Anwar masuk ke dalam Baru masuk ke ruang tamunya aja Terus tiba-tiba Ada bunyi pintu gini Nge-nge-nge-nge-nge-nge Terus kata Adi aku tuh kayak nguatin gitu Hampir dia juga takut Pegang tangan aku unceng banget Terus dia bilang kayak gini Enggak itu mah angin Katanya angin Dia bilang Yaudah positif tinggi Enggak angin-angin Terus masuk Nah pulang ke rumah tuh Gak ada apa-apa Pulang-pulang rumah Gak ada apa-apa Satu hari tidur Cuma aku gak bisa tidur Aku gak bisa tidur sama sekali Cuma aku gak tau Apakah ini suges Ya kan Atau memang Ada gangguan Satunya Anwar sih Ini diganggu kali ya Tapi kayak gak mungkin Tapi Anwar tidur di kamar Itu tuh kayak Kan kamarnya Kayak banget kaca kan Itu tuh pas Anwar tidur Ngedep kanan Tapi kok kayak ada yang Ngeliatin Anwar Terus angin lagi Ngedep kiri Tapi ada yang kayak Ngikutin Anwar lagi Terus aku tuh lentang Kok ini makin gak bener Nah terus pas gitu Anwar main handphone lah Itu kalau gak salah Udah jam 3 Aku bilang kayak Ini subuh lama banget sih Padahal paginya Anwar harus kerja Jam 3 jam 7 Udah harus syuting lagi kan Dari kasur Anwar pindahlah Ke bawah Anwar bilang kayak Ini gak bener nih Anwar bisa pulih di Anwar koprak-koprakin kasur Segala macem Karena Anwar mau tidur ke bawah Semua orang udah pada di kamar Kan mamah Anwar di kamar Dan waktu itu memang lagi pulang Ke rumah mamah waktu itu Terus yaudah Anwar pindah Tidurnya di ini Tidurnya di bawah Di bawah lantai Di lantai Terus aku tidur Aku baru tidur sebentar Itu kayak Aku kayak kerep-repan Aku kayak mau bangun Terus kayak Allah wakbar astagfirullahalajim Kebangun kayak gitu Kayak Ini apa sih Terus tiba-tiba yaudah Aku melek Bayangin aja Dari situ aku langsung Ambil ludu Aku melek Aku ngaji Eh pulang syuting Jam 10 malam Aku pulang lagi Ketemu sama ponakan-ponakan aku Biasanya ponakan-ponakan aku itu Selalu meluk aku Kalau datang kayak Om-om gitu kan Boca-baca kecil Tiga tahun-papan tahun gitu Ada empat orang Terus tiba-tiba Pas Anwar dateng Masa ini bocah pada nangis Kayak takut gitu Terus kata mamah aku Kini Wah lu gak bener nih Kata mamah aku gitu Lu dari mana lu Ini bocah-bocah tuh Nangis di rumah Dibilang lu dari mana lu Abis main rumah kosong Iya kan lu bilang Kalau abis di rumah kosong Atau konten-konten setan Hantu apa ya Lu jangan pulang Ini kasian bocah-bocah Terus yaudah Sama mamah aku kayak Dingajiin gitu kan Jadi pas mamah aku ngaji Kayak sholat isa Dingaji Terus aku tiduran di pangkuannya Itu di ngajiin sama dia Doang Dan aku jadi Jadi takut beneran Jadi akhirnya kayak Kemana-manya Kemana-manya takut Tadi mau numpang sholat Di sini takut ya kan Kemana-manya takut Aku sendiri takut aja Bawanya kayak Ini ada ini Aku tuh Sebenernya bukan dukun sih ya Jadi keluarga besar aku tuh Ada dari mamah aku Namanya itu ada Oyot Oyot tuh panggilan Untuk orang Betawi ya Untuk nenek Namanya Oyot Oeng Oyot Oeng itu Beliau itu adalah Dukun beranak Dukun beranak Zaman dulu kan Suka pake ini ya Pake apa Sesajen Segala macem ya Maksudnya percaya gak percaya Maksudnya memang itu adalah Ritual mereka gitu Yang aku harus hormatin juga Sebagai kepercayaannya Terus Dari kakek aku Itu ada yang suka Ngobatin orang sakit Dan kebetulan Kakek aku sendiri Yang kakek aku Jadi bapaknya Bapak aku Kakek aku ya Pas banget kakek aku Beliau ini juga yang suka Nyembuhin orang sakit Orang mau misalnya Kena maaf ya Kena diguna-guna Ataupun kena santet Atau Pengobatan-pengobatan Yang gak wajar ya Mungkin yang Yang gak umum gitu Itu beliau bisa ngobatin Terus Ada dari mamah aku juga Suka ngobatin orang sakit Tapi khusus bayi Misalkan bayi kan suka kayak Bayi baru lahir Suka ada yang nangis sendiri Bayi baru lahir Suka ada yang ape-ape gitu Nah dia Dipegang sama dia Namanya maknong Terus Kalo kakek aku memang Ya aku gak tau ya Masa dulu pas anak kecil Sebelum meninggal Andrew suka ngeliat Kakek aku tuh suka melakukan ritual Bukan ritual sih Sebenernya apa ya Bisa dibilang ritual ya ritual Tapi Andrew juga gak paham gitu ya Suka yang kayak satu ruangan Dia suka kayak baca-baca mantra Suka kayak gitu Ada orang spesial ya Aku berkali-kali jumpa Orang yang punya six sense Orang bilang indigo kan Dia Allah bagitahu Ya mungkin melalui Bisikan-bisikan Ataupun pandangan-pandangan gaib Yang kita gak liat dia liat Ya aku tak bisa memungkiri itu ada Karena aku pernah jumpa orangnya Pernah jumpa Ada beberapa kisah lah yang Kayak gak masuk akal ya Tapi ada Tapi kita untuk yakin Dan percaya dengan Ya orang semacam itu Gak boleh juga Kan bisa saja penampakan Penarawan itu benar apa tidak kan Ada memang orang yang Allah beri kelebihan seperti itu Entah kelebihan Entah apa ini Kekurangan Pagimana gak tau ya Karena dia kan gelisah juga Kita gak liat dia ngeliat Ya tapi kalau ini dijadikan Sebuah keyakinan Apa yang dipercayai Gitu Ada bapak datang ke orang indigo Nanya ini ke depan gimana nih Itu Sama hukumnya dengan bertanya Kepada tukang ramal Bahaya itu Ya bisa saja Bisa saja Semua bisa terjadi Kalau sekedar Kan ada konten-konten yang Orang indigo Sekedar konten hiburan sih Gak ada masalah ya Tapi kalau itu dijadikan Sebuah Keyakinan itu Gak boleh Anda tuh bisa ngerasain Kayak kalau misalnya Masuk ke tempat yang memang Ada somethingnya gitu ya Langsung anget Terus di punggung aku nih Punggung ini Ini kayak yang nyuub Nyuubnya tuh Panas Kan beda ya Biasanya kita masuk ke rumah orang Orang yang ada penghuninya Rumahnya adem Kan kayak yaudah Gitu santai kan Tapi kalau masuk ke tempat kayak gitu Ini panas Panas banget Terus kayak Aku tuh langsung kayak berat gitu Dan selalu ada yang ngeliatin Kayak ada Kayak ada sosok yang ngeliatin Tapi aku gak tau Yang ngeliatin yang mana sih Gitu Jadi kayak Jadi bawahnya gitu Ya kok waspada aja gitu Ini ada apa ya Ini ada apa ya Gitu Ada aroma-aroma Itu kayak aromanya tuh Aroma sungep ya Aroma ngap Terus suka kayak bau-bau busuk Tiba-tiba Abis bau busuk Maksudnya tiba-tiba bau pandan Terus abis pandan lagi Tiba-tiba bau kembang Itu kan aneh ya Bisa jadi Kemungkinan bisa Karena biasanya Bisik-bisikkan berita itu Mungkin jin juga Jin ini kan Makhluk Allah Yang lebih senior dari manusia kan Lebih duluan dia diciptakan Ilmunya banyak Ini banyak semua Cuma kita gak ngeliat aja Kadang-kadang ada yang Iseng ya Dia suka berteman sama manusia Kadang-kadang dia nampakkan diri Dan sebagainya Itu Itu sebetulnya Jin-jin yang ada kerjaan sih Yang gak lagi kabut Yang godain orang Bisa jadi Temanku itu juga Bapaknya kebetulan Begitu juga Suatu kali Bapaknya itu bilang Temanku yang di Bali Ustaz Kok banyak kali Yang ngikutin Ustaz di belakang Putih-putih Baga sorban Macam-macam Jadi dia ngeliat Orang yang tidak lihat Aku jelas sendiri aja Gitu Jadi Apa dia sekarang cerita Kita gak ngeliat Soalnya dia susah membuktikannya Bang Alang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang-malang. Terima kasih.